Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita masih bermain JOJO BLOCKS Oke jadi gue sudah mencapai level 205 ya ini thank you banget buat kalian-kalian yang udah ngasih kode-kodenya ini berguna banget gue baru pakai yang guide sama Axior kalau nggak salah sisanya gue belum pakai yang 2x XP gue nggak tahu deh itu bisa apa nggak ya jadi ya dan gue beruntung banget karena gue mendapatkan salah satu stand yang kuat ya gue nggak tahu sih ini OP apa nggak tapi kalau gue coba sih parah banget sih OP banget kalau buat farming ya namanya adalah Simon di kalian lihat ya si Moon come on si Moon teman apa itu namanya ya pakai si Moon lah ya ini bentuknya ya kayak begini teman-teman ijo kayak lumut gitu ya dan skill-skillnya mantap banget kita coba showcase ya teman-teman aduh ini kita coba yang skill pertama dulu nih yang yang float kayaknya ini NPC juga kena deh coba ya ini areanya juga lumayan luas sih coba ya boom buh gila lihat gak sampai belakang tuh kena float no tapi cuman ya float doang sih nggak ada damage-nya aduh itu skill level pertama nya ya tadi gue kira apaan nih stand mythical skill pertamanya floating doang anjir kita coba lagi floating terbang kalian semua buh buh terbang oke ini yang skill keduanya ya skill keduanya sebenarnya cuma cuma pukul-pukul kayak gini nggak sih ini skill keduanya dia buff ya teman-teman ya bukan bukan aktif kayak floating gini ya kalau ini aktif nih nah kalau skill 2 nya tuh kayak ngebuff gitu sih kalau ini pukul yang biasa kayak gini nih kayak gitu ya kalau pakai self acceleration jadi begini gila nggak kenceng banget cuy kenceng banget tuh enak banget tuh buat farming tuh apalagi buat ngelawan boss ya itu enak banget sih kita akan coba pukulin siapa ya ilang lagi samsak gue mana samsak gue oke nih kita coba coba damage-nya ya aduh diapain sih ini time stop atau apa gitu ya kita coba deh ya pukulannya segitu kalau pukulin ih nggak bisa coba tuh kalian lihat ya sampai mati wow 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 what 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 apaan tuh what the wanjai apaan tuh gue nggak nggak tau ya hahaha anjir OP banget itu itu apaan yang dia pakai G-E Requiem wow golden experience Requiem ya mengantap entah kita cobalah ya gue udah punya golden experience ini sekarang gue mau nyoba yang skill ketiga sama skill keempat ya ini mantep banget sih kita coba ke desert aja kalau nggak dia cepet banget mati sih abis itu kita coba untuk ngelawan Dio ya temen-temen gue udah level 200 nih dia bisa ngelawan Dio nih kita coba untuk ngelawan Dio oke kita coba yang meteor dulu temen-temen ya ini ini cukup OP temen-temen dia mirip kayak bom-bomnya Killer Queen tapi dia bedanya tuh lebih kayaknya lebih sakit deh tuh nurunin meteor ya kayak apa grafitinya Fujitora itu apaan sih time stop ya atau apa gitu gue nggak tau udah ada yang punya kace kayaknya tuh coba lagi temen-temen ya damagenya itu setengah darah sih boom seribu sadis nggak tuh damagen hmm kan temen-temen nih nih kena time stop atau apa gue gitu oh ya btw status gue powernya segini nih gue naikin dulu deh wih gila berapa puluh coy banyak banget gue naikin dulu deh temen-temen ya ya jadi status gue 400 ya powernya jadi damagenya segitu ya untuk meteornya gue nggak tau nih maksimal statusnya berapa ya apa 800 juga sama kayak maksimal levelnya kayak di block swords kayaknya sih ya kita coba ke si ini ya kita coba ke si ice nih berapa damagenya 600 not bad gede juga gede juga kita coba lagi deh dari tuh cooldown cepet tuh temen-temen lihat tuh gue baru ngomong kalerno gila seribu jing sakit 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 parah itu yang yang meteor sakit parah ini ini buat farming enak banget sih temen-temen jadi ini gue bilang ini masih lebih bagus buat farming ya daripada killer queen killer queen juga bagus sih bomnya bagus sama yang sheer heart nya juga lumayan bagus ya yang sheer heart tuh kayak dia kayak keluarin kurak-kurak gitu ntar dia meledak cuman ini lebih enak gitu instan ya enggak kayaknya bom kalau bom kan mesti musuhnya mesti ngelewatin kalau ini enggak apalagi ini bisa di combo temen-temen sama skill keempatnya rush kayak gini bentuknya ini lihat gila enggak tuh parah enggak mati semua itu bukan gara-gara gua kan enggak enggak itu bukan gara-gara gua tuh bukan gara-gara gua tuh itu kayaknya skillnya si ice tuh yang golden experience ya go draw 3 gitu tuh gue lupa kayak apa tuh skillnya hokage pertama oke kita coba lagi kita combo ke dia ya ini bisa di combo deh temen-temen crush lalu kalian meteor GG gak GG gak hahaha ini enak banget coy buat buat farming gue dari tadi farming pake ini nih bisa sampai level 200 ya ngelawan si royal guard Dio yang di sebelah sana nih nah sekarang kita coba untuk ngelawan Dio deh let's go kita lawan Dio ya Dio log posisi di sini temen-temen nih ini cara party gimana ya udah gue udah alay sih katanya sih susah ya cuma gue gak tau sih susah apa kita coba lah ya ini gue pake stand yang menurut gue paling kuat sih yang punya gue ya semoga aja kita bisa dan kayaknya si Dio ini punya kayak time stop gitu ya gue gak tau nih gue bisa ngelawan apa enggak nih karena gue bener-bener baru level 205 tuh temen-temen ini dia Dio aduh stand around spawn lagi aduh ntar aja ya ntar aja lah itu kita kita ini dulu deh nani mantap Dio itu dia Dio Dio kita ngelawan dia temen-temen ya oh my god time stop oh ini time stop wah mati GG gak GG lihat XP nya coy mantap jiwa level gue langsung level 2212 hahaha gila 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 ternyata segampang itu gue gak tau sih kontribusi gue besar apa enggak itu tadi hahaha cuman ya lumayan lah ya kita 2 kali meteor sama ngecrush gitu sama kita bikin dia floating bikin dia kena road control ya sekarang itu mau ngapain ya udah itu aja sih ini paling enak sih kombo kayak gini nih kombo pake simun tuh enak banget tuh temen-temen kombo crush lalu meteor itu udah pasti mati musuhnya cuy tuh sekarat kan oke temen-temen sampai disini dulu video kita kali ini ya kayaknya ini jadi video yang sebentar kayaknya sih iya gue cuma mau ngasih tau itu doang sih tadi gue mendapatkan stand mythical si moon kalau katanya si ice tadi harganya 10 juta yen ya ternyata disini tuh bisa jualan juga gitu jualan jualan point lalu jualan stand juga bisa ya ini duit gue 3 juta mungkin gue akan beliin yang gue bilang kemarin kayak babi itu ya yang crimson-crimson apa gitu king crimson atau apa gitu namanya gue lupa deh itu harganya 2 juta yen kalau gak salah yaudah terima kasih temen-temen sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa juga subscribe ya temen-temen karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue terus mengembangkan channel ini jangan lupa juga share ke temen-temen kalian ya supaya channel kita semakin pengembang dan i'll see you guys in the next video bye-bye jualan 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 Terima kasih.